Intro Setelah melalui perjalanan panjang dan proses birokrasi yang melelahkan, Nun Laila Hanik akhirnya resmi dan terpilih serta menjabat sebagai Kepala Dusun 6 Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Nun Laila Hanik terpilih menjadi Kepala Dusun 6 setelah berhasil memperoleh suara sebanyak 64 dan mengungguli pesaing lainnya. Nun Laila Hanik Perasaannya Mbak Nun Laila Hanik setelah dilantik dan mengambil sumpah jabatan sebagai Kepala Dusun 6 ya Mbak? Itu sudah seperti ya Mbak? Untuk sekarang sih lega, karena prosesnya sudah berlangsung ya. Terus untuk kedepannya kan merasa punya tanggung jawabnya lebih besar. Iya. Karena untuk menjadi pelayan masyarakat. Visi dan misinya Mbak Nun sendiri saat mencalonkan diri sebagai calon Kepala Dusun, khususnya Dusun 6, seperti apa Mbak Nun? Saya memiliki pesi untuk memujudkan masyarakat Dusun Godaren yang adil, bersih, dan berhubungan. Iya. Berarti Mbak Nun sendiri memenangkan beberapa peserta Mbak? Kemarin sampai tahap akhir itu 18. Oh iya. Terima kasih Mbak Nun yang mudah-mudahan selamat, sukses, dan selalu beraktivitas menjalankan visi dan misi mengemban amanat untuk masyarakatnya. Terima kasih Mbak Nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalon terpilihnya, karena disitu ditentukan tes tertulis terakhir itu, Mas. Dari berapa calon, Pak, ini, Pak? 23. 23 calon. Pas tes tertulisnya 18. Untuk penjaringan sendiri ada berapa kursi, Pak, yang di... Apa ini, yang diagendakan? Satu. Cuman satu. Cuman satu. Cuman kadus, Pak. Kadusus 6. Semua berjalan lancar, Pak. Alhamdulillah. Lancar, kondusif. Tidak ada kendala satu. Ya, terima kasih Pak Indra atas wawancaranya. Mudah-mudahan ke depan lebih baik dan lebih kondusif terkait dengan pembangunan desa ya, Pak. Amin. Ya, terima kasih, Pak. Kami mohon maaf ya, siapa-siapa-siapa-siapa. Puasa waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sudah sering ketemu dalam pelantikan atau acara jalan penjaringan. Terima kasih, Pak. Dari Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, Budi Santoso melaporkan untuk Today TV Indonesia.